Bagi kalian yang suka berbelanja online dan ingin mendapatkan cashback, bisa kalian lakukan langkah seperti ini. Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara mendapatkan cashback di setiap kali kalian berbelanja online. Baik, untuk langkah pertama kalian tinggal install aplikasi Shopback di App Store atau di Google Play Store. Untuk ukuran aplikasinya tidak terlalu besar juga kan, cuma memerlukan ruang 16MB. Oke, setelah kalian selesai untuk menginstall aplikasinya, langsung saja kalian buka aplikasinya kan. Dan disini untuk cara daftarnya mudah juga kan. Bisa kalian menggunakan akun Facebook atau kalian tinggal manfaatkan akun email kalian. Tapi disini saya sarankan untuk memakai akun Gmail saja kan. Oke, di halaman ini langsung klik saja gunakan email kan. Oke, kemudian akan langsung muncul Gmail kalian. Langsung klik saja dan next. Kemudian di bagian sini langsung saja kalian kasih nama ya. Juga masukkan nomor handphone kalian. Oke, setelah ini tunggu nomor verifikasi dikirim ke SMS ya. Dan setelah muncul langsung masukkan kode verifikasinya disini kan. Kemudian isi password ya, yang terdiri dari huruf besar 1, dan kemudian terdiri dari 8 karakter, dan masukkan angka ya, terserah dimana aja. Setelah selesai, langsung klik daftar. Terlihat di bagian sini untuk RP 0. Nah, di setiap kalian mendapatkan cashback, itu angkanya akan berpindah ke situ kan. Nah, jadi untuk aplikasi shopback ini adalah untuk perantara doang kan. Jadi disini kita tidak bisa berbelanja ya. Tapi disini kita memilih akun e-commerce yang bisa kalian gunakan. Misalkan disini saya memakai Shopee kan. Nah, kalian belanja dari Shopee. Kemudian kalian akan mendapatkan shopback secara otomatis. Nah, disini banyak untuk pilihan e-commerce-nya. Kalian tinggal pilih aja yang biasa kalian gunakan untuk berbelanja online. Tapi catat ya, jika kalian ingin mendapatkan cashback di setiap kali berbelanja online, kalian harus membuka aplikasi shopback dulu, lalu kemudian kalian pergi ke akun e-commerce yang kalian tuju. Oke, setelah ini langsung lanjut ke aplikasi. Dan otomatis akan langsung membuka ke Shopee-nya kan. Setelah kalian masuk ke aplikasi Shopee-nya, disini kalian tinggal puas-puasin aja belanja ya. Semakin banyak belanja, semakin banyak cashback yang akan kalian dapatkan. Nah, seperti contohnya yang punya temen saya ini. Nah, jadi bisa kalian lihat untuk cashback-nya ini ada sebesar Rp21.000 kan. Ini cuma beberapa kali belanja ya. Bisa kalian lihat rinciannya tinggal kalian klik di bagian sini. Oke, mungkin rincian belanjanya seperti ini kan. Nah, jadi ini saya belanja atau temen saya belanja itu di harga yang Rp20.000-an saja ya. Jadi, untuk semakin besar kalian belanja, untuk jumlahnya ya, maka akan semakin besar juga untuk cashback-nya. Ya, lumayan lah daripada tidak dapat cashback sama sekali. Dan untuk cara penarikannya, bisa kalian lakukan dalam waktu 6 bulan sekali kan. Hitung-hitung kalian berinvestasi aja ya. Oke, dan untuk cara penarikannya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke kan, mungkin untuk cara mendapatkan cashback dari perbelanjaan online kalian, seperti ini caranya. Like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat di kehidupan perbelanjaan online kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.